warga desa Maguan kecamatan Kaliori Rembang pada hari minggu digemparkan dengan penemuan sepasang suami istri Sarno 54 tahun dan istrinya Damisih 50 tahun yang ditemukan di dalam rumahnya dalam kondisi terikat diduga sepasang suami istri tersebut menjadi korban perampokan disertai kekerasan yang menyebabkan meninggalnya suami pemilik rumah kedua korban ditemukan oleh anaknya dalam kondisi terikat dengan mulut dan mata yang dilakban rumah Sarno dan Damisih tiba-tiba rame didatangi warga desa Maguan kecamatan Kaliori Rembang pasalnya pasangan suami istri tersebut diduga menjadi korban perampokan disertai kekerasan yang menyebabkan meninggalnya pemilik rumah Sarno sementara istrinya terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri kedua korban ditemukan pertama kali oleh anaknya yang curiga ayah dan ibunya tidak datang ke pasar untuk membuka toko emasnya saat datang ke rumah anak korban kaget karena mendapati kedua orang tuanya sudah tidak berdaya dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mata dan mulut dilakban dengan sigap anaknya bersama warga berusaha menolong namun nyawa bapaknya tidak tertolong sementara ibunya masih bisa diselamatkan diduga pasutri tersebut menjadi korban perampokan yang disertai kekerasan selain menyebabkan tewasnya pemilik rumah diduga uang tunai korban serta sejumlah perhiasan emas yang disimpan dalam berangkas raib di bawah komplotan perampok salah satu warga kasturi menuturkan pasangan suami istri tersebut diketahui menjadi korban perampokan setelah anaknya datang ke rumah korban untuk mencari kedua orang tuanya di dalam kamar berantakan bapak berantakan tahunya saya ya cuma itu jadi selanjutnya posisi mayat gimana bapak belum tahu saya belum masuk di kamar belum sampai melihat kalau lepas itu korban saya itu sudah keluar yang pertama tahu anaknya bapak ya ya yang pertama tahu anaknya karena sekarang kan di pasar tidak datang di pasar terus jam 9 tadi di belrok tidak ada nyambung terus dia ke sini sementara wakap polres rembang kompol pranadya sugiarto mengatakan korban ditemukan pertama kali oleh anaknya yang curiga kedua orang tuanya tidak datang ke pasar untuk membuka toko emas jadi kronologisnya saudara Ahmad Sotigin ini merupakan anak kandung dari korban ya ditelpon oleh adiknya yang pertama Firof bahwa rumahnya itu rumah bapaknya dalam keadaan sepi kemudian anak yang bernama Ahmad Sotigin ini mengecek ke PKP ternyata betul bahwa rumah bapaknya itu dalam keadaan lampu masih menyala dan ternyata pintu belakang itu sudah terbuka sedikit dan tidak terkunci masuk ke dalam rumah ternyata tidak didapat bahwa bapaknya ini menjadi korban ya korban pencurian tadi tangannya diikat kemudian kakinya diikat mulut dan matanya dilaban polisi masih terus melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap kasus tersebut diduga pelaku lebih dari dua orang dan masuk ke rumah korban melalui pintu belakang yang sebelumnya dirusat pelaku rumah korban telah dipasang garis polisi dan masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian tim liputan cahaya tv api perubah